Tuhan sertamu, dan sertamu juga, inilah injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi Yesus berkata, Jangan kamu cegah dia, sebab tak seorangpun yang telah mengadakan mujizat demi namaku, dapat seketika itu juga mengumpat aku. Balang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik bagimu, dengan tangan terpudung masuk ke dalam hidup, daripada dengan utuh kedua belah tangan dibuang ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cukilah. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah, Dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Dimana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Demi dia lah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Para Romo, para Pasutri, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Untuk kita yang mengakhiri weekend M.E. Tri-Re kali ini, Kitab Suci, khususnya dari bacaan suci pada hari Minggu Biasa yang P26, memiliki makna dan pesan khusus. Tentu kalau kita masih ingat, Dalam misal minggu lalu, Kita telah diingatkan oleh Rasul Yaakobus, Tentang bagaimana memanfaatkan hati tidak untuk iri hati. Karena akar dari segala kekacauan dalam hidup adalah iri hati. Dan akar dari segala perbuatan jahat juga adalah iri hati. Maka sebaliknya, akar dari ketenteraan dan kebahagiaan hidup adalah hati yang tidak diiri. Hati yang suci, hati yang diselimuti. Cinta kasih Tuhan. Big M.E. telah membantu kita untuk menata kembali hati kita. Mungkin dalam perjalanan hidup perkabinan yang sudah dilalui, Kita salah memanfaatkan hati. Tidak sebagai tempat di mana cinta itu bertumbuh dan berkembang bagi pasangan, Tetapi malah dijadikan sumber bumerang untuk pasangan dan untuk orang-orang lain. Hati adalah tempat di mana segala perasaan itu disimpan. Dan kita punya banyak macam-macam perasaan dalam hidup perkabinan. Diharapkan agar kita tidak menjadikan hati sebagai tempat sampah di mana perasaan-perasaan yang buruk kita simpan. Pengalaman-pengalaman yang pahit, kita investasi. Karena ketika kita menumpukan segala macam bentuk pengalaman tidak baik atau yang tidak romans dalam hidup pernikahan, Maka pada satu saat hati kita meledak. Hati kita akan rapuh atau mungkin kita kena level labung, labu stres dan stroke. Dengan begini, kita diharapkan untuk menata kembali hati kita. Menjadikan hati sebagai sumber cinta seperti bentuk hati berupa simbol lah. Simailah hati dengan cinta dan kasih Tuhan seperti pesan Yesus. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian sama seperti Bapak telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah selalu dalam kasihku itu. Karena Yesus adalah Sang Maestro Cinta untuk tetap menjaga kita dalam cinta Bapak yang tak terbatas dan tanpa saran. Dan diharapkan bersama Yesus kita berjalan sebagai tanda cinta Tuhan bagi pasangan, bagi sesama dan dunia. Maka marilah kita kembali ke hati kita masing-masing. Jangan menyimpan kuning-kuning di hati. Kalau ada perasaan yang mengganjal, ungkapkan itu dalam dialog. Dialog telah menjadi habitus baru, menu baru hidup perkawinan dan juga imaman kita setelah kita mengikuti Big NMA ini. Dialog tidak hanya tentang berani mengkomunikasikan apa yang sedang kita rasakan dalam bahasa verbal. Tetapi juga dalam body language yang bisa kita ungkapkan. Kita perlu mengungkapkan semua perasaan kita, karena tanpa kita berdialog, kita tidak akan menemukan hati yang wrong, hati yang tenterang dan hati yang damai. Dan tanpa berani untuk berdialog, kita tetap menciptakan kekacauan perasaan di hati. Ingat, dialog adalah singkatan dari. Darling, I love you on God. Sayangku, aku mencintai dalam Tuhan. Maka lihatlah pasangan sebagai gambar dan rupa Allah yang hadir untuk menampingi perjalanan Anda. Karena tanpa melihat pasangan sebagai bentuk kehadiran Tuhan yang konkret, Anda tidak akan bisa mencintai pasangan persis seperti Anda mencintai Tuhan. Pasangan adalah bukti cinta Tuhan untuk menjaga dan merabat hidup kita dalam degaban kasih Tuhan. Dan kalau kita berani untuk hidup dalam degaban kasih Tuhan melalui relasi perkawinan dan hidup perkawinan kita, kita tidak usah takut menjadi pengubah dunia. Nanti bersama Tuhan dan kekuatan cinta Tuhan, kita bisa menjadi obor yang menerani dunia untuk membawa dunia kepada dunia baru. Dunia yang kita impikan bersama, yaitu cinta yang menghiasi hati dan hidup perkawinan. Maka ingat pesan terakhir di sesi-sesi terakhir, open your heart, buka hatimu untuk cinta Tuhan. Karena ketika Anda ingin merawat cinta untuk pasangan, Anda masih punya keterbatasan untuk mencinta sebagai manusia. Tapi ketika hatimu dibalut oleh kasih Tuhan, nanti kasih itu yang memahukan Anda untuk bisa mencintai dengan terus pasangan-pasangan dan juga siapapun yang dicintai dalam hidup. Membuka hati tidaklah cukup. Karena apa artinya kalau kita menikmati cinta hanya untuk konsumsi sendiri? Jadi, kita perlu menjadi tanda cinta Tuhan dan cinta pasangan kepada dunia. Maka yang kedua adalah merasul apostolikum. Kita adalah rasul-rasul baru, rasul-rasul keluarga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa indahnya cinta dalam hidup perkawinan. Dan, justru ketika kita berani berdialog sehari-hari, indahnya cinta dalam perkawinan. Ketika kita mampu mencintai pasangan, bahkan sampai hati terluka. Seperti kata John Powell, atau seperti Tuhan kita Yesus Kristus, telah menunjukkan cinta yang total untuk kita dengan membiarkan hatinya ditombaki oleh tombak serdadu. Dan, luka hati yang terluka itulah yang membuat cinta tak terbatas dan cinta tanpa syarat mengalir untuk kita dari alam. Kita perlu rela hati dilukai demi cinta sediati. Tapi, tidak usah takut untuk Anda tidak sembuh. Kata Uki Eni, orang yang sering gampang melukai hati kita adalah orang-orang yang selalu dan sangat dekat dengan kita. Tetapi, pada saat yang sama, orang yang mampu membalut dan menyembuhkan luka hati kita adalah juga orang-orang yang selalu dekat dengan kita. Jangan cepat lari ke lain hati ketika hati sedang dilukai. Tapi, larilah kepada hati terluka Yesus. Karena ketika Yesus membalut hati kita, kita pun akan berani hidup baru dalam dekatan kasih Allah. Rahmat itulah yang kita mohonkan dalam perayaan ini. Semoga Tuhan memberkati.